Hai rasa apa ya itu rasanya itu crispy ampuk dan enak banget Halo semuanya apa kabar kembali lagi di YouTube channel ku Mrs. Prutama sebelum menonton video ini jangan lupa untuk subscribe like comment and share ya guys karena semua ini gratis loh guys ingredients yang diperlukan yaitu hai 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 cara membuatnya pertama masukkan tepung terigu secara perlahan ayak tepung terigu kemudian masukkan gula halus maizena vanili disini saya pakai sate vanili garam secukupnya ayak kembali fungsinya yaitu agar adonannya nanti tidak ada yang bergerigil jadi adonannya nanti akan bagus bentuknya masukkan margarin kalian bisa masukkan 3 sendok makan atau 5 sendok makan tapi saya disini memakai 3 sendok makan masukkan mentega putih atau serpeni kemudian kalian aduk adonan hingga rata atau menjadi satu masukkan air es secara perlahan atau dikit demi sedikit dikit demi sedikit maksudnya aduk adonan hingga kalis agar nanti digoreng tidak pecah adonannya tanda adonan sudah kalis yaitu adonan tidak mudah sobek setelah adonan sudah kalis teknik saya disini yaitu dengan cara saya plastikin sekitar 3 menit atau 5 menit saja fungsinya yaitu agar adonan nanti menjadi lebih renyah ketika dimakan setelah kalis sebenarnya adonan bisa ditimbang tapi karena disini tidak timbangan jadi tidak apa-apa kita secara manual kemudian kita tipiskan adonan tersebut agar nanti digoreng lebih crispy fungsi timbangan untuk kue yaitu agar adonan dibagi sama rata isi adonan untuk pisang molen sesuai dengan topping yang kalian inginkan saya disini pakai mesis juga pakai coklat blok hanya coklat blok punya sedikit jadi saya pakai sedikit lebih banyak mesis sama keju selamat sekarang siap digoreng dengan api yang kecil ya kita tunggu sampai warna pisang malamnya agak kecoklatan emas seperti ini para pisang malam sepi sajikan maknis thanks for watching see you on next bye bye